Halo teman-teman, wow hari ini kita akan membahas derapan perusahaan property secara langsung dalam satu video saya langsung rangkum dalam satu video karena itulah yang dilequest oleh teman-teman ini merupakan perusahaan-perusahaan property jadi kita gak akan simpang siur sih nanti pembahasannya pasti tetap di property seperti biasa saya akan mengurutkannya dari perusahaan terbaik sampai yang terakhir ya dalam artian apakah fundamentannya buruk kita akan nanti akan cek sama-sama ya sebenarnya untuk kali ini ada beberapa perusahaan yang fundamentannya buruk bagi saya ya sekitar ya 50% 50% pas atau 4 perusahaan itu fundamentannya gak bagus menurut saya sehingga kan sisanya 4 perusahaan itu masih oke ya siapa aja nah kita akan bahas dari yang posisi terakhir dulu jadi udah pasti fundamentannya ini gak bagus kita akan membahas inti land development tbk dengan kode imiten dird atau kita panggil aja dirt ini merupakan perusahaan property yang mengembangkan property yang cukup membanggakan karena ada satu designer atau arsitek yang mendesain property mereka itu cukup terkenal siapakah dia yuk mari kita lihat dari sejarahnya terlebih dahulu tentang inti land ini di websitenya sih udah diberitahu ya inti land itu menyediakan tempat tinggal gedung perkantoran retail kawasan industri dan masih banyak lagi berbagai gedung ikonis telah inti land kembangkan seperti inti land tower yang dilancang oleh arsitek kenamaan power rudor serta kondominium tepi pantai regata dan perkantoran terpadu south quarter yang merupakan hasil kaya tom wright nah tom wright ini merupakan arsitek burj al arab inti land juga telah membangun beberapa kawasan pemukiman prestisius dan ramah lingkungan di kota-kota besar seperti jakarta dan surabaya untuk anda yang menyukai kenyamanan hidup berkelas ya tom wright itu siapa tom wright itu adalah arsitek yang merancang burj al arab di dubai uni emirates arab ya nah ini dia contohnya cukup membanggakan ini visi-visi mereka untuk produk mereka ada banyak banget kita bisa lihat disini rumah, apartemen, kantor, retail, industri, dan lain-lain tapi tentu saja kita tidak bahas satu persatu ya sekilas aja mereka sejarahnya bagaimana sih dan juga apa aja yang mereka bikin nah kita sudah lihat mereka bergerak di bidang properti yang bagi saya untuk prospeknya sih juga cukup beresiko sih ya jadi kayaknya semuanya juga cukup beresiko kecuali nanti ada satu base itu masih lumayan standar prospeknya karena mereka bergerak di bidang properti industri yang tentu saja dibutuhkan oleh para pebisnis, pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka jadi itu lebih oke sih untuk pemegang saham Dior ini ada CKS Sim Securitas Indonesia yep ini adalah sekuritas yang memegang saham Dior ini kalau kita baca disini sih aman-aman aja ya gak ada berita yang memberatkan perusahaan secara hukum juga jadi kita langsung aja masuk ke fundamental perusahaan ini kenapa mereka bisa berada di posisi terakhir yang sekaligus mengatakan bahwa fundamental mereka kurang oke yuk mari kita lihat di etbisnis dan pdf yang sudah saya download ini dia hari ini Dior ini minus sampai 3% ya kenapa ya kira-kira kita coba cek untuk pemegang sahamnya tadi kita sudah bahas CKS Sim Securitas Indonesia memegang sebesar 15% lalu porsi masyarakatnya 49,75% ini ya bisa dibilang masih oke lah untuk selanjutnya kita ada fundamentalnya yang rugi di kuota pertama tahun 2022 sehingga masa kan profitnya juga masih rugi sih ya kita coba lihat deh untuk laporan keuangannya mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk satuan jadi gak perlu kita kali-kali lagi kita langsung masuk ke laporan laba rugi mereka untuk laba rugi dapat diatribusikan ke entitas itu ke entitas itu minus 72 miliar rupiah cukup akurat untuk ptbisnis sehingga mendapatkan per minus 6,74 kali ingat ya kalau udah minus itu semakin kecil minusnya itu makin berbahaya itu dalam artian ruginya semakin besar kalau misalnya minus 1 kali itu bukan hal yang bagus malahan sangat berbahaya jadi kalau minusnya semakin kecil ruginya sebagian besar mirip-mirip dengan kalau dia plus minusnya semakin maksudnya kalau dia plus angkanya semakin kecil itu semakin bagus itu berarti labanya makin besar gitu untuk liquidity-nya kurang nasinya 102% kita coba cek aset lancarnya dengan hutang jangka pendek untuk aset lancarnya 6,8 triliun untuk liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 6,6 triliun beda tipis doangnya tapi asetnya masih lebih besar bagus untuk turnover hari ini di penutupan ya hampir penutupan itu 9,47 miliar rupiah masih belum bagus sih ini masih posisi terakhir lalu selanjutnya posisi ketujuh juga masih kurang bagus seperti apa? yuk mari kita bahas BKSL halo teman-teman dan inilah posisi ketujuh daripada saham yang akan kita bahas di sektor properti ada sensor city TBK dengan kode emiten BKSL mungkin teman-teman taunya perusahaan ini pernah lagi berseturuh dengan Nokia Guru tapi bukan itu yang akan kita bahas tapi kita akan bahas tentang fundamental perusahaan ini ya kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu di sebelah sini baik ini dia kita lihat ke atasnya ya mereka didirikan tanggal 16 April tahun 93 jadi masih baru-baru ya untuk produk-produk mereka ya pastinya di sektor properti sih ya didirikan dengan nama PT. Sentra Gria Karisma hmm lalu berbagai perubahan telah dilakukan panjang banget disini tapi kita tidak akan baca satu persatu kita akan masuk ke produk mereka untuk produk mereka ada landed house ada high rise building juga ada lalu komersial juga ada fasilitas juga ada panoramic view, gallery, dan lain-lain jadi untuk sektor mereka prospectnya sih ya seperti yang saya biasanya bilang soal properti ya cukup berisiko lalu selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya ada sakti generasi perdana kalau kita baca disini sih paling ada berita ini ya soal perseturuan antara daripada BKSL dengan Loki Gerung saling mengklaim tentang properti yang mereka bilang bahwa itu adalah hak mereka untuk perkembangan kasusnya sih saya belum tahu bagaimana ya jadi langsung aja kita lanjut ke IDX ya kita sudah download untuk laporan keungannya sampai kuota pertama tahun 2022 yuk mari kita lihat bagaimanakah penampakan daripada posisi ketujuh untuk video ini dan beginilah penampakannya teman-teman kita lihat dulu dari pemegang sahamnya ada sakti generasi perdana yang tadi kita sudah lihat sudah lihat dia memegang 52% saham BKSL lalu selanjutnya untuk posisi masyarakatnya 30% ini juga masih aman untuk fundamentalnya kenapa bisa posisi ketujuh karena mereka rugi ya untuk net profitnya minus 21 miliar rupiah untuk mata uang pelaporannya disini memakai rupiah dalam bentuk pembulatan satuan juga kita coba masuk ke laporan laba rugi kita lihat laporan laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas Induk kita lihat di atas ya sebesar minus 21 miliar cukup akurat untuk yang RT bisnis selanjutnya pernya minus 39 kali ingat ya kalau pernya itu minus kalau dia semakin tinggi angkanya itu berarti masih lebih kecil ruginya kalau pernya minus kalau kecil nah itu yang berbahaya untuk dikuititynya bagus kurang nasinya 281% kita coba cek aset lancarnya berbanding dengan hutang jangka pendek aset lancarnya 4,6 triliun hutang jangka pendeknya itu 1,6 triliun jadi masih lebih gede aset lancarnya untuk terakhir ini 667 juta rupiah mereka malahan berada di gocap ini juga tebal banget 600 ribu itu berarti 60an juta tebal banget jadi untuk BKSR ini juga masih belum bagus ya fundamentalnya pernya masih minus masih ada 2 perusahaan lagi yang juga masih kurang bagus menurut saya laporan kongannya ya kita langsung aja masuk ke yang ke 6 BSD halo teman-teman di posisi ke 6 kita ada bumi serpeng damai TBK kita langsung aja melihat di sisi tentang daripada BSD ini terlebih dahulu ya kita tahu bahwa BSD ini adalah bagian daripada sinar emas yang juga berhubungan dekat dengan DEMAS yang terkenal dengan dividennya yang gede-gede tapi bagaimana dengan BSD kita coba lihat tentang proyek-proyek kota-kota mereka yang disini sudah disediakan ya ya sekilas gak ada banyak yang bisa kita lihat disini yang paling yang kita tahu bahwa mereka adalah bagian daripada sinar emas jadi untuk prospeknya bagaimana mereka ini kan membuat perumahan jadi ya sektornya cukup berisiko bagi saya kita langsung saja melihat pemegang sahamnya ada Paraga Artamida ya kalau kita lihat disini aman-aman saja jadi langsung saja kita bahas dari sisi fundamentalnya yang untuk sekarang baru update sampai apa ini oh sudah kuartal kedua tahun 2022 ya berarti sudah baru banget jadi langsung saja kita pindah ke sana sama juga kita bandingkan face-to-face dengan RT business dan begini dalam penampakannya teman-teman untuk PSDE kita lihat disini untuk pemegang sahamnya ada Paraga Artamida tadi kita sudah bahas sebesar 33% porsinya lalu untuk porsi masyarakatnya sebesar 39% ini masih aman selanjutnya kita coba cek fundamentalnya untuk net profit 463 miliar rupiah kita coba cek di pdf-nya untuk mata uang pelaporannya memakai rupiah dalam bentuk satuan jadi gak perlu kita kali-kali lagi kita langsung masukkan laporan rabah ruginya untuk rabah rugi yang dapat diatribusikan ke entitas indo itu sebesar 463 miliar rupiah di RT business juga sudah akurat pair-nya yang didapatkan ya gak rugi sih tapi cuman pair-nya 21 kali jadi masih cukup mahal bagi saya untuk liquidity-nya juga bagus kurang nasio 360% kita coba lihat aset lancarnya sebesar 30 triliun rupiah lalu untuk liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 11 triliun rupiah jadi masih lebih gede di aset lancarnya bagus untuk turn off-nya hari ini juga cukup gede 11 miliar rupiah cuman bsde ini masih kurang di bagian pair-nya aja sih sisanya sih oke jadi untuk sementara masih belum masuk watch list saya yang standar pun gak dapat ya selanjutnya kita akan membahas GWSA yang juga sama masih belum masuk standar saya sih kita coba lihat GWSA di posisi kelima ada greenwood sejahtera TBK dengan kode emiten GWSA kita lihat dari sejarahnya terlebih dahulu perusahaan yang satu ini masih belum cukup bagus sih untuk fundamentannya tapi kita tata bahas 60 jadi bisa dibilang sudah cukup lama sih perusahaan yang satu ini ya luang lingkup usaha mereka di bidang konstruksi dan pengembangan investasi perdagangan industri dan jasa transportasi bisnis utama adalah pengembangan real estate mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010 saat ini proyek perusahaan yang sedang dikembangkan adalah TCC Batavia serta melakukan penyertaan pada anak perusahaan serta entitas asosiasi ya jadi yep properti lagi untuk proyek mereka ini dia beberapa diantaranya jadi prospeknya bagaimana sektor properti ini cukup beresiko kita coba lihat pemegang sahamnya dulu prima permata sejahtera dan ada banyak berita tentang karakter minyak goreng sih teman-teman tapi tenang ini bukan prima permata sejahtera cuma ada namanya yang mirip-mirip dikit kita coba lihat listnya bukan bukan GWSA sih tidak ada malahan ada perusahaan lain yang kita mungkin kenal seperti salim informas pertama lalu ada sinar mas agroresource dan teknologi tbk lalu tunas baru lampung pun lagi diperiksa soal ini 27% rapor tersebut jadi kita tidak usah bahas soal minyak goreng kita bahas soal properti saja untuk rapor orang GWSA ini sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022 jadi kita langsung cek saja dan beginilah penampilannya teman-teman GWSA kita lihat dulu dari pemegang sahamnya ada perimang permata sejahtera memegang 56% lalu posi masyarakatnya 20% ini aman selanjutnya kita lihat fundamentalnya yang masih belum memenuhi standar saya sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022 kita coba lihat net profit nya ini operating profit nya minus jadi cuma berharap pada net profit nya kurang bagus 41 miliar rupiah untuk mata uang pelaporannya dalam betul rupiah pembulatannya dalam betul satuan kita coba cek laporan rabarugi rabarugi yang dapat diatribusikan ke entitas indok 41 miliar akurat untuk RT bisnis PR yang didapatkan 14,48 kali ini bagus kita coba cek aset lancar untuk aset lancar dia sebesar 1,3 triliun lalu liabilitas jangka pendek nya sebesar 68 miliar rupiah beda jauh banget selanjutnya kita coba cek untuk turnover harian mereka sebesar 701 juta rupiah kekurangan QSH ini paling turnover dan pair nya aja sisanya oke tapi masih belum cukup bagus kita coba masuk ke list yang ini yang kelima yang keempat jadi yang keempat tadi kan GWSA itu yang kelima sekarang kita masuk ke list yang keempat yang ini fundamentanya sudah lebih oke sudah bisa diinvestasikan yuk kita coba cek JRPT halo teman-teman dan inilah posisi kita yang keempat ini adalah list pertama kita yang fundamentanya masih layak untuk investasi standar jaya real property TBK dengan kode emiten JRPT pairnya itu di bawah 10 kali bagus kita coba lihat sejarahnya terlebih dahulu JRPT ini di sebelah sini ada tentang sejarah mereka didirikan sebagai PT Bintaro Raya pada tanggal 25 Mei 1979 terberkembang menjadi salah satu perusahaan pengembang properti dan manajemen properti terkemuka di Indonesia fokus utama mereka di Jakarta Selatan dan Tanggeran untuk pengembangan perumahan kondominium ada superblock misen use pusat perbelanjaan hotel dan rumah sakit serta jalan dan distribusi air bersih untuk lebih lengkapnya disini ada sih tentang bisnis mereka perumahan superblock dan kondominium pusat perbelanjaan dan niaga pusat olahraga dan rekreasi hotel rumah sakit tol, jalan, tol, distribusi air bersih diversifikasinya cukup bagus sih jadi untuk JRPT ini dari yang berisiko sektornya saya kasih lumayan standar lah untuk sektor mereka karena diversifikasi mereka bukan hanya sektor properti tapi ada juga rumah sakit lalu ada jalan, tol, distribusi air bersih juga ada untuk pemegang sahamnya ada pembangunan jaya kalau kita lihat disini sih aman-aman aja jadi langsung aja kita pindah ke fundamental daripada JRPT ini yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022 kita pindah dan inilah penampakannya untuk pembangunan jaya memegang 63% dengan posi publik yang Indonesia dan asing digabung itu sekitar 32% ini masih aman kita langsung lanjut ke fundamentalnya yang oke ya cukup standar untuk net profitnya 368 miliar rupiah kita coba cek mata uang pelaporannya itu dalam bentuk rupiah pembulatan dalam bentuk ribuan jadi perlu kita kari seribu lagi untuk melihat laporannya laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas ini itu 368 miliar rupiah jadi akurat untuk PR-nya 8,96 bagus dikuitity-nya 102% ini pas banget ya lumayan pas untuk aset lancarnya 3,8 triliun untuk liabilitas jangka pendeknya juga gak beda jauh sih sebesar 3,7 triliun jadi gak beda jauh ya jadi bisa dibilang masih mampu bayar hutang jangka pendek untuk Toknava hari ini 667 juta rupiah ini belum mencapai sih cuman meskipun belum mencapai tapi PR-nya udah oke jadi kalau teman-teman mau investasi ke JRPT ini masih oke ya approve lalu selanjutnya di posisi ketiga kita ada base yang kemarin itu menjadi jawara untuk video versus property tapi kali ini dia masuk ke posisi ketiga yuk mari kita bahas sekali lagi base ini inilah posisi ketiga besar kita Bekasi Fajar Industrial ST TBK jangan kode emiten BEST kita panggil aja BEST kita mulai dari sejarahnya dulu ya udah mulai di penghujung video kita kali ini untuk Bekasi ini mengerupakan pengembang dan operator terkemuka untuk kawasan industri kelas dunia di Indonesia didirikan pada tanggal 24 Agustus tahun 89 bentar lagi ulang tahun nih sebagai salah satu pengembang dan manajemen perusahaan-perusahaan di kawasan industri pertama di Indonesia ya seiring berjalannya waktu produk Anda dan Amerika Beva Kota Industri MM2100 lokasi di Jabodetabek memiliki reputasi sebagai pusat riset inovasi dan manufaktur mutakhir bagi perusahaan-perusahaan domestik dan internasional terkemuka ya tahun 2012 mereka merapukan IPO untuk prospeknya sih ini bukan properti sembarangan ya properti yang mereka sediakan itu adalah properti industri jadi prospeknya lumayan standar sih untuk pengembang sahamnya ada Alkomanggal kalau kita baca di sini si Aman ya yang paling berita tentang ini sih Denningking dengan salah satu karyawan lamanya ya ada yang tersandung kasus dana BLBI ya Denningkong cuman untuk yang Denningking ini sih udah melunasi hutangnya sih untuk BLBI itu jadi aman selanjutnya kita lihat fundamental daripada BES ini yang sudah update sampai kuartar kedua tahun 2022 kita langsung ajak cek di posisi ketiga kita BES beginilah posisi ketiga kita BES dengan proporsi pemegang saham Alkomanggal memegang 40% masyarakat memegang 41% jadi masih aman untuk labanya 130 miliar rupiah untuk mata uang pelaporannya di PDF itu memakai rupiah dalam bentuk satuan jadi gak perlu kita kali-kali lagi di laporan Raba Rugi Raba Rugi yang dapat diatribusikan ke entitas indo itu sebesar 130 miliar di AT bisnis juga sama jadi akurat PR-nya 5,89 kali ini udah oke banget sih cuman masih belum masuk watchlist premium ya masih watchlist yang standar punya untuk liquidity-nya bagus juga ukuran nasio 561% ini adalah perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek kita coba lihat di sebelah sini ya aset lah triliun untuk liabilitas jangka pendek 433 miliar jadi masih lebih gede aset lancarnya untuk turnover hari ini juga cukup tinggi 14 miliar rupiah bagus untuk best ini boleh untuk masuk ke porsi investasi kita selanjutnya kita akan masuk ke posisi kedua ada SMDM bagaimana kefundamentannya sampai bisa mengalahkan jawara di video sebelumnya kita coba cek SMDM di posisi kedua di posisi kedua run up kita ada Suriamas Dutamamur TBK dengan kodemiten SMDM ini pair-nya masih belum masuk watchlist premium sih cuman di posisi pertama nanti kita akan bahas itu ada masuk watchlist premium loh cuman ya belum saya masukin karena ada beberapa kriteria yang belum terlalu dipenuhi ya nanti saya akan jelaskan kita bahas dulu Rana Alkita SMDM dari sejarahnya terlebih dahulu ya mereka membangun sebuah properti yang cukup berkelas mereka dididikan pada tanggal 21 September tahun 89 memperoleh status hukum sebagai perseruan terbatas swasta pada tanggal 31 Oktober tahun 90 dengan bisnis utama sebagai pengembang real estate di Indonesia proyek pertamanya Rancamaya Golf Estate seluas 400 hektare sebuah hunian premium dengan suasana resort pengundungan yang hijau sejak dibuka pada tahun 1993 juga telah terkenal dengan rapangan golf pribadi 18 hall berstandar internasional yang dirancang oleh Ted Robinson proyek ini juga dilengkapi dengan clubhouse country club dengan fasilitas oraga koram renang rapangan tenis dan juga gym restoran dan ruang serbaguna dan juga ada banyak fasilitas-fasilitas lainnya tahun 2004 PT Mutiraya Sinarindo anak perusahaan Suryamas meluncurkan proyek Mahogany Residence di Cibudur juga dan lain-lainnya tahun 2008 juga mengadakan joint venture untuk mengambangkan proyek township baru yang dikenal sebagai Harvest City yang berlokasi di kawasan Cibudur Ciriungsi pada Otober tahun 2018 meluncurkan proyek Harvest City dengan izin untuk mengambangkan area seluas kurang lebih 1050 hektare wow sangat banyak proyek dia ya tahun 2012 dilakukan peluncuran perumahan konsep yang berlokasi di kota Bogor dengan nama Royal Tajur dan dibangun di atas lahan seluas 7,2 hektare sebagai tahap pertama dan lain-lainnya ada banyak sekali proyek tidak heran bahwa mereka ini menempati posisi kedua karena sepertinya penjualan daripada property mereka cukup lancar kita lihat dari pemegang sahamnya ada Top Global LTD kalau kita baca disini beritanya sih oke-oke aja juga karena namanya lumayan bahasa Inggris banyak berita bahasa Inggris kita langsung aja lihat fundamental posisi kedua kita SMDM yang sudah update sampai kuartar kedua tahun 2022 langsung aja kita cek ini dia hari ini SMDM naik 3% lumayan Top Global memegang 89% porsinya sedangkan porsi masyarakatnya 3,38% ini belum mencapai ketentuan OJK minima 7,5% jadi mungkin mereka akan memperbesar porsi publik lewat aksi korporasi seperti right issue selanjutnya kita akan lihat fundamentalnya untuk kuartar kedua net profitnya 83 miliar kita coba cek di PDF mata uang pelaporannya memakai rupiah dengan pembulatan satuan jadi tidak perlu kita kali-kali lagi kita lihat di laporan laba rugi laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas indo itu sebesar 83 miliar cukup akurat selanjutnya kita lihat pairnya 5,78 kali hmm yep masih lumayan oke wow tadi berubah ya tadi saya pas saya lagi review sebelum saya bikin video itu 5,66 tapi karena dia naik sampai 3% maka harganya berubah pairnya berubah jadi tidak apa-apa masih bisa posisi kedua selanjutnya kita akan lihat di sisi liquidity-nya kurang nasionnya 272% ini bagus aset lancarnya 2 kali lipat lebih besar untuk aset lancarnya 1 triliun liabilitas jangka pendek 389 miliar bagus untuk turnover di penutupan itu sebesar 72 juta rupiah kenapa sepi meskipun market capnya hampir 1 triliun karena posisi publik yang cuma 3% yep untuk SMDM ini masih oke kalau mau diinvestasikan selanjutnya kita akan lihat posisi pertama GPRA dengan pairnya 5 kali ke bawah wow itu bagus banget sih jadi langsung aja kita cek posisi pertama kita juara kita di video kali ini GPRA ya juara pertama kita Perdana Gapura Prima TBK dengan kode emiten GPRA kita panggil aja GPRA dimulai dari sejarahnya terlebih dahulu para mulanya didirikan dengan nama PT Perdana Gapura Mas berdasarkan atau notaris Cufran Hamal Sajanan Hukum nomor 99 tanggal 21 Mei 1980 namanya berubah dari PT Perdana Gapura Mas menjadi PT Perdana Gapura Prima berdasarkan atau notaris S.C.L. Mersia Sulaiman Sajanan Hukum nomor 33 tanggal 1 Maret tahun 99 merupakan perusahaan pengembang properti yang memiliki portfolio proyek pengembangan kawasan hunian dan komersial untuk segmen pasar menengah ke atas kegiatan usaha saat ini lebih difokuskan pada pengembangan dan investasi bisnis properti setelah satu pengembang properti utama nasional telah mengalami transformasi sebuah perusahaan dengan proyek properti yang lebih beragam tidak hanya hunian landed house tapi ada juga mixed use dan gedung-gedung bertingkat di dalam dan di luar Jakarta telah menyelesaikan lebih dari 30 proyek properti dalam dua dekade terakhir meriputi perumahan apartemen perkantolan mal rekreasi dan perhotelan mereka sudah melalui dua kali krisis kalau ditambah tahun 2020 berarti sudah tiga kali tahun 98 2009 dan 2020 jadi sampai bertahan sampai sekarang pun ini sudah bagus banget mereka dengan sudah membangun apartemen perkantolan mal di megakuningan Jakarta Selatan menarik selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya untuk prospeknya di properti seperti biasa masih cukup beresiko tapi saya salut mereka masih bisa bertahan sampai sekarang dengan baik banget untuk pemegang sahamnya ada abadi multi guna restari dan beritanya cuma satu jadi aman-aman aja langsung aja kita lihat laporan keuangannya yang baru update sampai kuota pertama masih untuk kuota kedua masih belum ada tapi langsung aja kita cek di RT bisnis dan laporan keuangannya pertama pemegang saham abadi multi guna restari memegang 63% porsi publik 21% 21 miliar rupiah untuk pdfnya itu memakai mata uang rupiah dan pembulatan satuan jadi gak susah kita masuk ke laporan rabah rugi untuk rabah yang dapat diatribusikan ke entitas indo 21 miliar rupiah bagus banget pairnya 4,05 kali nice untuk liquidity nya juga bagus kurang nasionya 320% wow 3 kali lipat ya untuk aset lancarnya sebesar kita lihat disini 1,3 triliun untuk liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 430 miliar jadi masih lebih gede aset lancarnya untuk tonova hari ini 157 miliar bukan ya juta ya 157 juta sepi banget sih untuk porsi publik cukup gede 21% mungkin karena market cap nya teman-teman cuma 342 miliar rupiah tapi untuk GPRA ini oke banget ya pendapatan yang mereka dapatkan itu sudah cukup besar dan datangnya kebanyakan dari operating profit juga nice ya bagus juga jadi untuk itu GPRA ini menduduki posisi pertama untuk waslist saya pada video kali ini ya jadi bagi teman-teman yang request ini saya saran sih ada 4 dari 8 perusahaan yang tadi kita bahas yang pertama pastinya GPRA kedua SMDM ketiga BES dan yang keempat JRPT untuk GPRA ini saya masih pikir-pikir untuk masukkan ke dalam waslist yaitu karena tonova nya belum 1M masih cukup sepi dia hmm mereka IPO sejak tahun berapa ya tahun 2007 jadi sudah cukup lama sih pergerakan sahamnya pernah sentuh gocap ya tapi hanya dia mantul kembali pada tahun 2020 akhir tahun jadi untuk GPRA hmm nanti saya pikir-pikir lagi sih kalau mau masuk ya jadi gitu aja pembahasannya teman-teman dari 8 perusahaan ini semoga dapat membantu ya saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati